Amerika Serikat memilih untuk tidak veto atau abstain dalam pemungutan suara draft Resolusi Genjatan Senjata Gaza Terbaru di Dewan Kamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB. Keputusan ini menuai reaksi dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu menyayangkan sikap Amerika Serikat yang tak mendukung Israel dalam rapat tersebut. Netanyahu pun lantas membatalkan perjalanan penasihat seniornya ke Washington DC untuk melakukan pembicaraan mengenai kemungkinan invasi ke Rafa pada Senin tanggal 25 Maret. Kantor Netanyahu mengumumkan dalam postingan media sosial DX bahwa Amerika Serikat telah meninggalkan kebijakannya di PBB pada hari ini. Sebagaimana diketahui DKPBB mengesahkan Genjatan Senjata di Gaza pada Senin 25 Maret. Resolusi itu disetujui oleh 14 negara dan 1 negara abstain selain genjatan senjata. Resolusi ini juga menuntut pengembalian sekitar 130 sandra yang disandra di Israel dan ditahan di Gaza. Mereka juga menekankan adanya bantuan sesegera mungkin untuk warga di Gaza. Sebab sejak Perang 7 Oktober 2023, Israel hanya mengizinkan sejumlah kecil bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza. Terima kasih. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.